Halo Mas Gan, jumpa kembali dengan Ainin Technik, eh sorry kalau channel sih Ainin Jazz Dalam video sebelumnya kami pernah membuat rancangan berupa gambaran proses dari pengguna plowsuit tapi menggunakan pompa non-otomatik Lalu yang disedotnya pun dari bawah torrent yang ada di bawah lantai, penampungan yang ada di bawah lantai atau dari sumur dangkal Kalau dengan pompanya otomatik kebawaan pabrik itu sudah hal biasa untuk menghilangkan cetak-cetek atau bunyi on-off-on-off Walaupun tidak ada yang pakai, walaupun tidak ada yang bocor itu sudah hal biasa Nah tetapi untuk menggunakan pompa yang non-otomatik dari pabriknya Walaupun dengan tanki di atasnya pompa tersebut sebetulnya bisa mempergunakan plowsuit Karena sistem kerja plowsuit itu adalah dia akan menghidupkan pompa ketika ada aliran air secara gravitasi tekanan dari tanki Yang menyentuh plowsuit tersebut baru pompa hidup Dan ketika keran ditutup, berarti tidak ada aliran air, maka plowsuit pun akan memutus arus listrik yang menuju ke pompa Nah begitulah sistem kerja dari plowsuit Nah tetapi sekarang ini kita akan mempraktekkan dan saya ini juga baru kali ini mencoba dengan sistem pompa non-otomatik Lalu yang diisepnya itu Bak penampungannya itu dibawahnya pompa tersebut Kalau kita tanpa membuat alat pembantunya hanya dengan pemasangan plowsuit saja Kalau dijamin itu gak bakalan bisa Karena dia plowsuit itu kan memerlukan tekanan aliran dari secara gravitasi Nah dengan demikian saya akan mencoba dan baru kali ini saya mau mempraktekkan Dengan cara membuat tabung tambahan dari paralon 4 in Ini kira-kira sepanjangnya ini sekitar 50 cm yang nanti akan dibuat sebagai tekanan Tekanan menghasilkan aliran menuju plowsuit Dan itu adalah ini ini adalah bahan-bahannya Ini adalah ini ya untuk penutup nanti disini Pemaskan semua mas tu bisa membuat dulu seperti ini Ini udah saya rakit ya Sebelumnya seperti ini Ini dok Dok 4 in yang dirubangin entah bisa dibor atau bagaimana Yang pokoknya intinya harus bisa bolong sebesar ukuran 1 in ini Atau ya langkah baiknya sih 1 in aja dia mempergunakan supaya tekanannya lebih kencang dari tabung pipa ini gitu Laster selanjutnya supaya tidak bocor dibuatkan seal ini seperti ini Ini terbuat dari ban bekas Ban bekas dalam Dalam ya Ban dalam bekas ini Lalu dibuatkan ring seperti ini Nah ring ini pun saya buat dari pipa potongan dia Jadi dipotong Lalu dipanasin di atas kompor dikit Dan nanti dijepit Lalu pakai keramik juga bisa Dijepit pakai keramik Nanti udah dingin Dia akan jadi rata Nah ini hasilnya seperti ini Lalu udah jadi begini kita bikin dua Seperti ini Untuk atas bawah Kita bikin seperti ini supaya tidak bocor Kita pasangin Bila dia punya sealnya Yang terbuat dari ban dalam bekas Nah ini fungsinya Supaya ketika dikencengin karet ini tidak mengikut melintir Makanya dikasih ini Nah ini sama Ini saya buat Sok berat dalam Satuin Tapi saya potong Kalau untuk bagian atas sih tidak apa-apa Tidak dipotong juga ya Lalu dikencengin seperti ini Nah ini udah jadinya begini Ini saya taruh untuk bagian bawah Nah kalau ini saya sebetulnya Saringannya tidak ada fungsinya Cuma berhubung saja Material saya punya Sok berat dalamnya Enggak punya lagi Saya punya ini Ya saya mengepaatkan ini Gitu Bisa masuk Nah Oke kita mulai untuk perapitan ya Pertama ini pasti Seperti biasa kita lem dulu Secukupnya kita lem Ini kita taruh untuk bagian bawah Terserah lah posisinya yang mana aja Yang penting kita ini Patokannya ini Kita untuk bagian yang bawah Ini satu jadi begini Kita pasang satunya lagi Yang rencana ini buat bagian atas Duh lemnya udah habis lagi Nah ini Seperti ini Ini saya sebetulnya ini Satuin Tapi saya itu dibakar Supaya bagian ini muat disini Dibakar Udah agak Melentur sedikit Baru kita panas Masukin ini Supaya Kenapa ini saya potong-potong begini Untuk memperpendek aja Jadi tidak terlalu panjang gitu ya Untuk memperpendek aja Ini saya untuk memperpendek Kita lem dulu Ini pun Sama Saya potong juga Untuk Untuk apa ini udah saya lem Untuk memperpendek Ini aja Jangkauan apa Panjangnya ini Saya potong Siap kira-kira dipotong Dari aslinya tuh Kira-kira setengah senti lah Ini fungsinya nanti untuk mancing awal Ini untuk pancingan Masukin awal Yang awal Air awalnya Saya belum Beli 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 Terima kasih nah ini untuk bagian bagian cukup lah untuk bagian atas ini saya sengaja sudah memotong-motongin untuk sambungan-sambungannya ada lem yang masih di kaleng masih ada kita habisin dulu sudah habis masih bisa selamat menikmati ya diatur aja supaya bisa rata nantinya ya kalau ada bocor-bocor dikit untuk eksperimen sih gak apa-apa nanti untuk permanennya kita persiapkan dulu bener-bener 100% kalau untuk eksperimen uji coba ya seperti ini aja dulu lah untuk kita tahu nanti hasilnya nah ini untuk bagian atas nah seperti ini dulu terakhir untuk bagian bawah ini pun sama saya udah saya potong untuk memperpendek aja jadi pendek posisinya selamat menikmati ini saya juga baru kan begini nih buat eksperimen mempergunakan prosuit tapi pompa nya pompa non otomatik dan untuk dipergunakan untuk sumur atau penampungan air torrent yang di bawah hantai gitu nah ini posisi bawah posisi bawah kita harus punya tek lagi disini untuk nyambung nanti dari sini ke sini selamat menikmati sambung yang satunya lagi pake te juga nah ini udah jadi begini kita tinggal masukin selamat menikmati 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 Hai nah ini udah jadi ini fungsinya nanti dibikin begini itu nanti supaya kita di ini persennya nanti nampil dinding jadi kita bisa diklaim di sini bisa diklaim di sini bisa diklaim untuk kekuatan ini berdiri lanjutnya kita pasang ke buat ke pasang closewitnya ini closewitnya kita disini mempergunakan bukan ukuran lebih satu ini sebelah sininya satu ini keluarnya saya ubah dari ini bisa tiga perempat ini bisa satu ini keluarnya ini bisa tiga perempat bisa setengah hai 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 untuk flow sheetnya kita udah Pak di kita pasangin di besok datang luar ya nanti kalau udah benar-benar terbuka jadi efektif seperti gini kita mau rencana membuat gitu ya ya disediakan sedemikian rupa baik terus berlanjut ke beli stop run lanjutnya stop run stop run namanya kayak run sorry ya stop run 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 selamat menikmati ya tapi masih bisa lah mudah-mudahan buat eksperimen ini tidak bocor nah ini perakitan ini udah selesai jadi sistem kerjanya begini nanti ini saya rencana itu ditempel tembok jadi ini unit pompa disini nanti unit pompa yang flashnya dari pompa masuk ke sini di atas ini kita nanti pancing oke ini untuk perakitannya seperti ini dulu ya nanti kita tes untuk langsung berfungsi apa tidaknya ke pompa nah ini juga saya sudah disiap sudah saya siapin ini panjangnya kurang lebih 3 meter nanti saya akan nyedot dari lantai bawah saya prosesnya di lantai atas kurang lebih 3 meteran yang saya ukur oke next ya ke video saya putus dulu nanti ke proses pengetesan pompa nya itu perlengkapannya ini adalah perlengkapannya yang udah jadi nanti sudah jadi seperti ini nanti deh pengen jelasnya di setelah ditempel di tembok ya di dinding tempel di dinding kegunaannya dari sisi paralon sini dan sisi paralon ini terima kasih ya guys jangan lupa like komen dan subscribe taban loncengnya loncengnya like gratis tadaaa muaaah selamat menikmati selamat menikmati